Terdakwa kasus penipuan haji dan umroh di Kudus membuat para korbannya geram sebab ia berjoget usai difonis 3 tahun penjara yang lebih ringan dari tuntutan Japsa. Seperti menari di atas penderitaan orang lain, Ziyuhal Laila Nova malah berjoget usai difonis oleh pengadilan negeri Kudus. Perbuatan terdakwa atas kasus penipuan haji dan umroh ini membuat korbannya geram sehingga meneriakinya. Korban yang ditipu merasa kesal. Pasalnya terdakwa hanya difonis 3 tahun penjara. Fonis tersebut lebih ringan dibanding tuntutan Japsa penjara 3 tahun 9 bulan. Hakim menjatuhkan fonis lebih ringan karena dengan beberapa pertimbangan. Salah satunya terdakwa berjanji akan memberangkatkan para korban usai keluar dari penjara. Itu pertimbangan Majelis Hakim ada hal-hal yang meringankan. Satu, hal yang meringankan belum pernah dihukum. Terdakwa nanti setelah keluar berjanji mengembalikan atau nanti ada memberangkatkan para jamaah yang sudah daftar umroh itu. Terus bagi tulang punggung keluarga. Seperti dikitahui, Ziyuhal Laila Nova merupakan pelaku penipuan kasus haji dan umroh yang menyebabkan 189 korbannya merugi hingga 4,9 miliar rupiah. Arief Nur melaporkan dari Kudus. Terima kasih telah menonton!